Buah mobil tangki terbakar di SPBU Jalan Muhammad Kavidua, Jakakarsa, Jakarta Selatan. Dengan cepat, api melalap seluruh bagian mobil tangki milik Pertamina. Kebakaran terjadi saat mobil tangki akan melakukan pengisian di SPBU. Percikan api diduga berasal dari bagian belakang mobil tangki dan langsung menyambar seisi mobil. Belum Pak, baru mau ngisi. Baru mau ngisi. Itu keadaan tangki emang udah ngebul. Udah ngebul, mungkin anuan supirnya gak tau kali Pak. Gak tau udah langsung nyambar. Langsung nyambar, udah meledak begini. Api baru dapat dipadamkan 2 jam kemudian setelah 15 mobil pemadam kebakaran datang ke lokasi. Truk tangki pun langsung didinginkan untuk mencegah adanya sumber api. Ya, kami sedang koordinasi dari pihak pompa bensin maupun pihak pelumpang supaya dibersihkan. Kemudian saya juga koordinasi dengan pihak pemadam untuk stand-by di sini 2 mobil pemadam untuk antisipasi hal yang tidak kita inginkan. Tak ada korban jiwa maupun luka dalam peristua ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Tim Liputan melaporkan untuk NET.